Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Epeo, kali ini gue akan bahas tentang berita Persib yang terhangat, tanpa basi-basi lagi, kita langsung aja ke video, eits, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ya, supaya channel ini berkembang dan tentunya akan bermanfaat untuk berita Persib terupdate. Rombongan Persib terbang ke Bandar Lampung Persib melanjutkan kembali perjalanannya di Liga 1 2019, kali ini meng Bandung melawat ke markas berseru Badak Lampung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Pertandingan akan dimainkan minggu tanggal 25 Agustus mendatang, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Persib bertolak ke Bandar Lampung dengan memboyong 21 pemain dan trio asing anyar, Nick Kuiper, Omi Najari, dan Kevin Van Kuiper-Lewis, turut diboyong pelatih Persib Robert Rene Albert. Sementara Hariono, Pebri, Haryadi, dan Eje Siel Ndosell harus absen. Hariono mendapatkan sanksi tambahan dari Komdis, PSSI, Eje Akumulasi Kartu Kuning, dan Pebri dipanggil Timnas Indonesia. Tim bertolak menuju Lampung, Jumat 23 Agustus petang. Melalui penerbangan dari Bandar Udara Internasional Hussein Sastanegara, Bandung, berikut 21 pemain yang dibawa menuju Lampung. Menjaga Gawang, Imade Wirawan, Akil Sapi, dan pemain belakang yaitu ada Bojan Malisik, Ahmad Juprianto, Indra Mustafa, Upardin Nasir, Adri Idrus, Hen Hen, Herdiana, dan Jalan Nando. Dan di posisi gelandang, ada Kim Jepri Kuniawan, Abdul Ajis, Erwin Ramdhani, Deddy Kusnandar, Bekam Putra Nugraha, Agung Mulyadi, Esteban Fiskara, dan Gojali Muharam Siregar. Dan penyerang yaitu ada M. Wildan Ramdhani, termasuk trio asing Anjar Persib yaitu Nick Weeper, Omin Najari, dan Kevin Funkeeper Louis. Yang kedua adalah ultimatum untuk EJ. EJ ditekan untuk lebih sportif atau keluar. Dalam putaran pertama ini, EJ sudah mendapatkan 7 kartu kuning. Itu lebih banyak daripada seorang back. Coach Robert René Albert pun akhirnya mengambil keputusan. Demi kemajuan tim ini, Robert René Albert lantas memberikan ultimatum kepada EJ Kjellendossel untuk bermain lebih sportif. Ini keempat kalinya musim ini, EJ Kjellendossel. Dan itu tidak boleh berlanjut jika kami ingin tampil lebih kuat. Ujar Robert René Albert. Putaran kedua akan segera dimulai dan tim ini harus merangkak naik di kelas main. Kami tidak bisa membiarkan pemain mudah dihukum dan kami tidak akan menerima ucap Robert René Albert. Yo guys, sekarang jadi kita doakan King EJ untuk lebih sportif dan membuktikan kelasnya guys. Sekian dari video kali ini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam, versi Bunga Hiji.